Assalamualaikum Bapak Ibu Guru Hebat Apa kabar semuanya Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat Dan tetap semangat untuk Terus belajar Bapak Ibu sekalian, saya Imas Aisyah Dari BBPP MPP Pertanian Cianjur Pada kesempatan ini Akan memfasilitasi Bapak Ibu sekalian Dalam mempelajari materi Tentang Aklimatisasi Planet Anggrek Bapak Ibu sekalian Sebelumnya, saya sampaikan terlebih dahulu Tujuan pembelajaran umum Setelah mengikuti materi ini Diharapkan peserta diklat Mampu melakukan kegiatan Aklimatisasi planet Apabila disediakan alat dan bahan Yang relevan, baik secara Kuantitas maupun kualitas Sedangkan tujuan pembelajaran khusus Setelah Bapak Ibu mempelajari materi ini Bapak Ibu diharapkan mampu Satu, menyiapkan alat dan bahan Sesuai dengan persyaratan teknis Kedua, dapat menanam bibit Hasil kultur jaringan Sesuai dengan persyaratan teknis Dan ketiga, dapat menelihara Bibit hasil kultur jaringan Di tempat yang sesuai dengan persyaratan teknis Baiklah Bapak Ibu guru yang hebat Materi ini kita awali dari pengertian Apa sih yang dimaksud dengan Aklimatisasi planet hasil kultur jaringan Bapak dan Ibu sekalian Aklimatisasi merupakan tahap akhir Dari kegiatan kultur jaringan tanaman Aklimatisasi planet adalah Suatu kegiatan untuk Mengadaptasikan tanaman baru Hasil kultur in vitro Terhadap lingkungan barunya Atau ex vitro Setelah keluar dari botol Dan sebelum ditanam Jelahan yang sebenarnya Sedangkan prinsip aklimatisasi Adalah mengadaptasikan Pola hidup planet Dari yang terbiasa hidup secara Heterotrop atau in vitro Ke pola altutrop atau ex vitro Bapak dan Ibu sekalian Mengapa pelambat hasil kultur jaringan Harus melalui tahap aklimatisasi Jawabannya Karena kondisi iklim di dalam botol Berbeda dengan iklim di luar botol Perlui Bapak Ibu ketahui Bahwa kelembaban relatif dalam botol kultur Dengan mulut botol tertutup Umumnya cukup tinggi Berkisar antara 80-99% Dan jawabannya yang kedua Berdasarkan hasil penelitian Hazarika tahun 2006 Dan Zulkarnain tahun 2009 Kondisi abnormalitas Forpo fisiologis planlet Hasil perbanyakan secara in vitro Adalah satu Lapisan ketikulanya tipis Kedua sel palisade sedikit Kecil dan belum sempurna Ketiga Malfungsi stomata Yang keempat Jaringan pengguluh belum berkembang Dengan sempurna Yang kelima Lapisan lignin masih sedikit Dan belum sempurna Dan keenam Lapisan lilin pada daun Sedikit dan belum sempurna Selain itu Planlet hasil kultur jaringan Juga tidak tahan Cahaya kuat Dan tidak tahan Kelembaban rendah Bapak dan ibu guru yang hebat Dengan melihat Kekurangan dan kelemahan Planlet tersebut Jika langsung ditempatkan Di ruang dengan iklim ekstrim Atau tidak sama dengan iklim Pada saat di dalam botol kultur Maka planlet akan Mengalami stres Kegagalan pertumbuhan planlet Atau Kematian planlet Nah untuk menghindari stres Dan Persentase tingkat Kematian planlet yang tinggi Maka perlu dilakukan Aklimatisasi Dengan harapan Secara bertahap Perkembangan lapisan kutikula Lilin Lignin Sel palisade Stomata Dan jaringan Pembuluh Berkembang dan berfungsi Secara sempurna Sehingga planlet Masih bisa bertahan hidup Sampai ditumbuhkan Di lapangan Oleh karena itu Tujuan dari kegiatan Aklimatisasi planlet Adalah Satu Agar planlet Tidak mengalami stres Dan kematian Setelah dikebarkan Dari botol Yang kedua Untuk menyempurnakan Perkembangan Dan fungsi Dari lapisan kutikula Lilin Lignin Stomata Dan jaringan Pembuluh